Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jen disini. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengatur kamera HP Realme Note 60. Nah teman-teman tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tutorialnya. Untuk mengatur kamera HP Realme Note 60, pertama kita bisa buka terlebih dahulu kamera di HP Realme Note 60 kita teman-teman seperti ini. Setelah kamera HP Realme Note 60 terbuka, tampilan awalnya dia seperti ini teman-teman. Dia ada di mode foto, nah tampilan mode foto seperti ini. Di bawah sini ada banyak pilihan mode, yaitu ada mode malam, kemudian video, foto, potret, kamera 32MP, kemudian di selengkapnya, disini ada selang waktu, pro, dan lain sebagainya. Nah secara umum biasanya kita paling sering menggunakan mode foto dan mode video. Dan untuk kedua pengaturan mode ini berbeda teman-teman. Kalau kita ingin mengatur di mode foto, kita posisikan dia berada di mode foto, kemudian di mode foto di atas ini, ini untuk mengaktifkan flash. Nah seperti ini, kalau flashnya berwarna kuning, ini artinya lampu flashnya dia menyala teman-teman. Nah saya akan matikan saja, kemudian HDR, kalau kita ingin mengaktifkan HDR, kita ketuk. Nah HDRnya berwarna kuning, ini artinya HDRnya menyala. Kemudian yang ini, ini untuk mengaktifkan pilihan tertentu. Kalau kita aktifkan seperti ini, nah di bawah sini akan muncul beberapa pilihan. Ini untuk memperhalus, bisa ya teman-teman, kita ketuk, menghilangkan binti, memutihkan, dan lain sebagainya. Nah pilihannya di bawah sini. Nah kalau yang ini, ini untuk efek. Nah jadi ada banyak efek yang bisa kita pilih di bawah sini. Seperti ini teman-teman. Saya ingin yang warna asli saja. Kemudian untuk pengaturan umum, dia ada di sebelah pojok kanan atas, seperti ini. Kita akan dibawa ke pengaturan umum, dan pengaturan khusus kamera foto di bagian bawah sini. Di pengaturan umum, ini ada pengaturan untuk mengatur lokasi penyimpanan. Kemudian tindakan tombol volume, yang ini ya teman-teman. Kita bisa gunakan untuk menaikkan volume biasa, tanpa ada hubungan dengan kamera. Kemudian ranah dan memperbesar. Saya akan biarkan dia berada di memperbesar saja. Ini untuk zoom jadi fungsinya teman-teman. Kemudian ada bunyi ranah. Saya biarkan aktif. Tindakan tombol dinamis. Ketuk tombol daya untuk mengambil foto. Kalau kita aktifkan, kita bisa mengambil foto dengan mengetuk tombol daya teman-teman. Kemudian simpan informasi lokasi. Kalau kita biarkan dia aktif. Saat kita mengambil foto, nanti dirinciannya akan ditampilkan lokasi di mana foto itu diambil. Nah lanjut ke pengaturan foto. Di bawah sini ada rasio aspek foto. Nah ini untuk ukuran layar teman-teman. Ketika kita ketuk, disini ada banyak pilihan. Kalau yang 4 per 3 ini default ya teman-teman. Ada 8 megapiksel, 4 megapiksel dan 0,7. Nah kalau kita coba ketuk yang 0,7 misalnya seperti ini. Kemudian kita kembali ke layar dan tampilannya seperti ini. Kemudian ada juga yang 16 per 9. Nah saya akan pilih yang ini saja. Saat kita kembali ke layar, nah layarnya akan lebih lebar teman-teman. Sayangnya di hape realme Note 60 tidak bisa full layar teman-teman. Kemudian ada kualitas gambar. Disini ada 3. Super halus, halus dan normal. Saya pilih yang super halus saja seperti ini. Kemudian tanda air gambar, ini adalah watermark. Disini ada 2 watermark yaitu umum dan khusus. Kalau khusus seperti ini. Kalau kita pilih yang khusus, kita tidak bisa mengatur ya teman-teman untuk watermark yang ditampilkan. Tapi kalau umum, kita bisa menampilkan tanda air logo. Nah bisa aktifkan seperti ini. Kemudian stempel waktu, saya biarkan mati untuk waktunya. Kemudian posisi. Kita bisa mengatur posisinya kiri, sedang, kanan. Sedang ini tengah teman-teman. Saya biarkan ada di tengah saja seperti ini. Kemudian ukuran font. Nah ukuran font saya biarkan kecil. Kemudian tag khusus ini bisa memasukkan nama kita sendiri teman-teman. Misalnya seperti ini. Nah ketuk simpan. Setelah itu kita kembali. Untuk watermark, kita sudah mengaturnya. Kemudian timer. Untuk timer ini, waktu untuk pengambilan foto ya teman-teman. Kalau kita sedang sendiri, tidak ada yang mengambilkan foto. Kita bisa pakai timer. Kalau garis komposisi ini, kalau kita aktifkan, disini ada banyak pilihan. Peta, spiral. Saya pilih yang peta saja teman-teman. Ini untuk membantu kita menempatkan posisi objek yang akan kita foto. Disini ada pilihan tingkat. Tingkat ini untuk mengetahui kemiringan HP saat kita melakukan pengambilan foto teman-teman. Anti kedip, biarkan saja. Nah kemudian yang terakhir, ketuk layar untuk mengambil. Nah dengan mengaktifkan pilihan ini, untuk mengambil foto kita bisa menekan di bagian mana saja di layar HP Realme Note 60. Jadi saya akan biarkan dia mati teman-teman. Pilihan terakhir, pulihkan default untuk mengembalikan ke pengaturan awal. Nah setelah itu kita kembali. Kemudian untuk pengaturan video, kita posisikan di video seperti ini. Setelah itu kita ketuk icon pengaturan di pojok kanan atas. Untuk pengaturan umum, ini saya rasa sama saja teman-teman seperti yang foto tadi. Kita langsung ke bagian pengaturan video. Nah di bawah sini. Untuk video, pengaturannya seperti ini. Pengaturan pertama, ini untuk mengatur ukuran video. Nah saya sarankan pilih yang paling besar saja teman-teman. Yang HD 1080p, 30 fps seperti ini. Agar kualitas pengambilan videonya semakin maksimal. Kemudian garis komposisi. Ini sama seperti yang tadi di pengaturan foto ya teman-teman. Ada peta, spiral, dan emas. Saya pilih peta. Ini untuk membantu memposisikan objek yang akan kita video. Untuk tingkat ini sama. Ini untuk menentukan posisi miring tidaknya perangkat yang kita pegang saat kita mengambil video. Kemudian keseimbangan putih biarkan otomatis sama anti-ketip juga. Deteksi wajah juga biarkan saja teman-teman. Untuk tombol mikrofon, kita biarkan saja. Dan yang terakhir ini memulihkan pengaturan default. Nah setelah itu kita kembali dan hasilnya seperti ini. Ini peta teman-teman. Dan ini untuk menentukan kemiringan hape yang kita pegang saat mengambil video. Sama di foto juga. Nah seperti ini. Saya akan coba untuk mengambil foto ini. Nah disini yang paling terlihat perubahannya kalau di video ya teman-teman. Ini muncul watermark. Yaitu watermarknya, watermark nama, dan watermark perangkat teman-teman. Seperti ini. Oke teman-teman demikian tutorial cara mengatur kamera hape realme Note 60. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.